Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Tidak mungkin bisa mencapai mendapatkan akhirat yang baik Kalau tidak mendapatkan dunia yang baik Tapi dunia yang baik jangan selalu dimaknai dengan kepemilikan Jangan selalu dimaknai dengan kepemilikan Tapi pada saat yang bersamaan itu juga jangan hanya dimaknai nrimoeng pandung Nrimoeng pandung itu adalah pepatah yang sebelumnya ada pepatah lain Jadi ada usaha dulu baru setelah usaha dapat apa kan tawakal kan Terus terkait itu apakah ada batas-batasnya? Jadi ini saatnya, sudah saatnya untuk tawakal Ini ikhtiar, tidak boleh tawakal ini, ini harus tihak Apakah ada batas-batasnya? Batas sudah saatnya ini tawakal Jadi itu tipis sekali ya Tipis sekali antara menyerah sama tawakal Itu kan tipis Menyerah sama tawakal Cerita wakal itu apa? Ketika dia sudah bertawakal Maka dia tidak akan membicarakan yang lain Tidak akan membicarakan yang lain Tidak akan berandai-andai dan sebagainya Tapi mayoritas dari umat kita di sekitar kita kan masih seperti itu Artinya menyerah Belum-belum tawakal Menyerah tapi tetap saya tidak terima Nah, kalau itu mas Saya yakin betul dalam pengalaman saya Poses perjalanan saya Itu selalu ada Pemberitahuan Selalu ada ilmu Ketika niat kita berdaya Upaya kita keras Itu selalu ada ilmu yang menyertai Yang menonton kita Yang memberitahu kita Yang memberi feeling pada kita Kapan saatnya bergerak Kapan saatnya berhenti Bahwa kemudian manusia itu Memiliki banyak keterbatasan Itu instrumen Sepaling utama keterbatasan fisik Paling utama keterbatasan fisik Yaitu kutusadar diri Kutusadar diri Seperti saya lah contoh Sudah jauh tidak seperti dulu Dulu kan Saya selalu muter terus Seperti saya Rezeki itu Saya jemput Dalam satu hari itu Pasti ada agenda Bertemu dengan Calon klien Calon klien Tapi Seiring waktu Merasakan fisik Terus menurun Nah, ini harus punya kesadaran Terus punya kesadaran Kemudian Meminit Bagaimana tidak perlu keluar Tapi tetap Bisa ada Pekerjaan Bisa ada proyek Okey Sampai cer het Rung mam Jangan lupa Sambai Jangan lupa